Cuma dia bersama di sini Putra dari Mendiang Ustaz Arifin Ilham ini disoroti terkait hubungannya dengan putra sematawayangnya Yusuf Seperti baru-baru ini saat Larissa berniat melepas keberinduan Yusuf pada abinya Dalam sebuah video yang beredar, Larissa sengaja mengantar Yusuf dari Bandung menuju Bogor agar Yusuf bisa bertemu dengan abinya Sepanjang perjalanan, Yusuf mengaku sangat senang setelah 4 bulan tidak bertemu Yusuf kini bisa menginap dan bermain dengan abinya Namun perjalanan 3 jam dari Bandung ke Bogor tersebut berakhir Yusuf dipulangkan Yusuf kembali kepada Larissa di malam harinya Dalam sebuah video yang beredar, babysitter Yusuf berlari membawa sebuah tas dari pinggir jalan saat Yusuf diantar oleh Alvin Sementara kaki kecil Yusuf terlihat mengikuti babysitternya berlari Dari kejauhan, Yusuf memanggil ibunya Sementara Larissa menyambutnya dengan pelukan Video tersebut kemudian menuai perhatian warganet Lantaran sikap babysitter Yusuf yang terlihat tergesa-gesa Setelah ditelusuri, babysitter Yusuf tersebut rupanya berlari karena masih harus mengambil koper Yusuf Ternyata Yusuf diturunkan di pinggir jalan beserta koper dan tasnya Sikap Alvin tersebut terhadap putranya kemudian memantik rasa kesal netizen Alvin bisa saja membawa barang-barang Yusuf sekaligus mengantar Yusuf tepat di hadapan Larissa Terlepas dari konflik yang pernah terjadi diantara keduanya Dan tak lama setelah video tersebut viral, putra Arifin Ilham itu pun melakukan klarifikasi Dalam unggahan Instagram story-nya, Alvin menceritakan saat mengantar Yusuf, Alvin sempat meminta istrinya untuk menyapa Larissa Bahkan Hennie sempat menawarkan membawa barang-barang Yusuf Menurut Alvin, suster Yusuf menolak lantaran ia memang sedang buru-buru Alvin memang sejatinya sempat mengungkap penyesalannya mengembalikan Yusuf ke Larissa sebelum waktunya Padahal ia sudah berencana menghabiskan tiga hari bersama Yusuf Sayangnya, nenek dari Alvin meninggal dunia tak lama setelah kedatangan Yusuf Sehingga menurut Alvin sulit untuk menjaga Yusuf Pasalnya, ia bertugas menjadi imam sholat jenasa, mengurus jenasa hingga menerima tamu Terlebih, Alvin dan keluarga harus berangkat ke Aceh jam 3 subuh untuk memakamkan sang nenek Alvin pun menyebut netizen tidak memiliki empati Ia berharap ujatan netizen tersebut bisa menjadi penghapus dosanya Sayangnya, warganet kembali mengingatkan bahwa Alvin memiliki Henny Sebagai istri, tentu Henny tahu cara menjaga seorang anak Mengingat Alvin beralasan sulit menjaga Yusuf karena sedang berduka